Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ikhwanifiddin rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang manhad muamadiah Belakangan kata manhad salaf Manhad salafus soleh Menjadi rebutan banyak kelompok Masing-masing mengklaim dirinya lah yang paling lurus di atas jalannya salaf Dan menyebut orang-orang di luar kelompok mereka sebagai ahli bid'ah dan tidak mengikuti sunnah nabi Muamadiah berada dalam pusaran ideologi dan dinamika pemikiran keagamaan yang beragam dan kompleks Hanya dengan berpijak kepada manhad segerakannya Muamadiah mampu terus menampilkan wajah Islam yang berkemajuan Yang berkontribusi untuk membangun umat bangsa dan peradaban Manhad segerakan muamadiah merupakan seperangkat pokok fikiran dan gegasan yang tersistematisasi sebagai sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan Disebut dengan manhad karena merupakan sistematisasi dari pandangan atau perspektif tertentu Yang landasan dan pusat orientasinya berangkat dari ajaran Islam Untuk diaktualisasikan dalam kehidupan melalui kelembagaan Manhad ini berisi prinsip-prinsip ideal serta cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan yang dihadapi Muhammadiyah Konstruksi pemikiran manhad ideologi muamadiah digali dari fikiran pendirinya K. Haji Ahmad Dahlan dan terus disempurnakan pada periode berikutnya Sehingga pandangan Islam K. Dahlan tidak hanya terinternalisasi dalam kesadaran individu Namun juga terinstitusionalisasi atau telembaga ke dalam kehidupan kolektif Pada tahun 1927 Muhammadiyah mendirikan Majlis Tarjih sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk menggali dan merekonstruksi farm keagamaan Dan setahun kemudian Muhammadiyah merintis rumusan Al-Masail Khomsah Yang disempurnakan pada tahun 1954 sampai dengan 1955 Lima pandangan mendasar tentang ajaran Islam Dalam pandangan Muhammadiyah berupa konsep mendasar tentang pertama agama, dunia, ibadah, sabidillah, dan kias atau ijtihad Kemudian pada tahun 1946 Dirumuskan mengkoddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang memunculkan diksi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Nilai luhur Islam diharapkan ikut membingkai dan menjiwai kehidupan manusia Tahun 1969 Lahir matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Pada aspek strategi perjuangan Dirumuskan ketoh Muhammadiyah tahun 1969 1971 1978 Dan 2002 Dalam ketoh 2002 Disebutkan bahwa Perkara politik merupakan Al-umuru ad-dunyawiyah Yang harus diurus dengan baik berdasarkan akhlak islami Pemikiran resmi lainnya yang bersifat ideologis berupa 12 langkah Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah Pedoman hidup islami warga Muhammadiyah Pernyataan fikiran Muhammadiyah jalan setu abad Dan Pernyataan fikiran Muhammadiyah abad kedua Yang menegaskan tentang agenda pencerahan Dan pada muktamar tahun 2015 Muhammadiyah menerbitkan tiga dokumen penting Yang pertama Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah Yang kedua Indonesia berkemajuan Rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna Yang ketiga Revitalisasi visi dan karakter bangsa Ideologi reformis Muhammadiyah selain yang disebut di atas Juga terkandung dalam produk pemikiran kelembagaan lainnya Semisal Hasil musyawarah nasional terjih Tentaman khas terjih dan paradigma tajidid Konsep dakwah kultural Keluarga sakinah Serta gerakan jamaah dan dakwah jamaah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton